What's up lur, welcome back to my channel Oke jangan lupa like, komen, dan subscribe Aku ini ya, jangan lupa juga notifikasi Loncengnya, ting ting, oke Satu, dua, tiga, let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam persaudaraan, salam pencaksilat Salam sejahtera untuk kita semua Ya, kembali lagi bersama saya Mas Faisal Di channel saya, Fikun Official Oke teman-teman Dulur-dulur Disini saya mau membahas Tentang Ada Masalah di Surabaya Ada masalah pencaksilat di Surabaya Tapi lur, disini saya tidak membahas Tentang kronologi dari Masalah tersebut, karena saya tidak berani Kenapa? Nanti kalau ada Kata-kata yang tidak benar Atau tidak sesuai dengan kenyataan Nanti bahaya Saya yang salah Nanti organisasi saya Lagi yang disalahkan Yang disebut-sebut Seperti yang kita lihat Di videonya itu Di depan Kalau tidak salah itu di depan Pengadilan Negeri Surabaya Kalau tidak salah ya Disana ada beberapa oknum Untuk melanjutkan video ini lor Jangan lupa dulu Subscribe akun ini lor Karena subscribe itu gratis lor Yang Mengucapkan atau yang meneriaki Dengan kata PSHT janju PSHT janju Janganlah gitu lor Kita ini berada di negara yang sama Kita ini Berada di Kandungan yang sama Ibu Pertiwi lor Janganlah cakap macam tuh lor Yang salah itu beberapa orang Oknum itu beberapa orang lor Yang buat ricoh itu beberapa orang lor Bukan organisasinya Bukan lor Saya gak usah nyebut Dari organisasi ini Dari organisasi ini Saya gak usah Itu kita bisa disebut dia Oknum Nah Kita tahu Yang di Surabaya itu Dua Kalau gak salah dua ya Yang bermasalah itu SHT Dan Pagarnusa Nah Kita pasti percaya Pagarnusa SHT Tidak pernah mengajar Pengikut atau Warganya itu untuk Rusuh Rusuh Ya Gelut Bakuhantam Gak pernah ya lor ya Gus Maksum Ya Namanya Pendirinya kan Gak pernah Menganjurkan hal seperti itu Dihajar Harjo Utomo Yang Suruh Dan Pendiri Pencaksilat lainnya Pendiri Organisasi lainnya Gak pernah Mengajar Warganya itu Atau adik-adiknya itu Untuk Saling Berantem Nah Kita juga pasti tahu lor Awalnya Pencaksilat ini Dilakukan untuk apa Fungsinya apa Pencaksilat ini Awalnya Bukan untuk Menghancurkan Saudara Bukan lor Tapi Awal-awal Pencaksilat ini Untuk membela diri kita Membela orang lain Dulu Di jaman Indonesia Di jaman Indonesia Masih dijajah Itu Guna Pencaksilat Untuk melawan penjajah Melawan Melawan orang yang Ingin mengambil Bangsa kita Tapi sekarang Apa lor Kita sudah Gak aman Di tempat kita Di negara kita pun Kita gak aman lor Disini saya gak Menyebut Mana yang benar Mana yang salah Saya pun salah Dia salah Kamu salah Makanya lor Kalau panatek itu Panatek itu Boleh lor Tapi Panatek Tapi jangan bego Kalau kita terlalu panatek Maka kita akan Menganggap diri kita Itu selalu benar Kita jalan keluar Lihat organisasi orang Kita omongin Organisasi orang Saya gak nyebut Mau dari SH Atau mau dari PN Saya gak sebut Nah ini Video ini bukan Untuk Siapa-siapa Tapi untuk kita semua Untuk saya juga Untuk mengingatkan Diri saya juga Jangan terlalu panatek Jangan terlalu Menganggap diri kita itu benar Belum tentu lor Itu yang bahaya Orang yang menganggap Dirinya itu benar bahaya Jangan kita itu Panatek lor Bahaya Sifat panatek itu Maaf lor Saya terlalu Terbawa Emosional Mari lor Kita tetap Jaga persaudaraan kita Ingat Pepacuh-pecuh Guru-guru kita Ingat Pendiri-pendiri Organisasi kita Awalnya Organisasi ini Dimunakan untuk apa Ingat persaudaraan itu Yang lebih utama Kalau kita bersatu Padu Indonesia bakalan kuat Bukan hanya TNI yang menguatkan Indonesia Bukan Kita pun sebagai rakyat Berperan besar Makanya jangan kita itu pecah lor Nah dengan video yang Yang saya lihat di Instagram itu Dengan mengatakan PSHT Janju PSHT Janju itu Itu bakal memecah belah lor Jangan bawa nama Nama organisasi Jangan sebut nama organisasi Organisasi tidak menyalahkan Atau tidak Membawa kita kepada hal yang burung Organisasi itu Untuk menjadi Tempat kita itu belajar Berbudiluhur Atau benar dan salah Itu organisasi Yang salah bukan Organisasinya Ingat PN IKS Winowo SH Setia hati Pasti mengajarkan Warganya itu Untuk selalu berbudil Bekertiluhur Atau benar dan salah Tapi itu masalahnya lor Kita tahu Benar dan salah Tapi Tidak kita Peragakan Disini saya tidak menyebut Siapa siapa Saya mengatakan Kata kita Berarti ini Untuk kita semua Ingat lor Jangan pernah Merasa benar Dalam segala hal Semoga Pencaksilat Di seluruh Indonesia ini Lebih damai lagi Kuyuk rukun Seperti dulu Ingat lor Jangan pernah Kita itu Punah atau Ricuh Di negara kita sendiri Seharusnya kita itu Tidak aman Di negara orang lor Tapi sekarang Apa lor Pakai kaos Saja Tidak boleh Keluar sekarang Pakai kaos Organisasi masing-masing Tidak boleh keluar Coba lor Pikir lor Kalau kita Tidak boleh keluar Karena masalah ini Mau dimana Kemana Organisasi kita lor Pasti Tujuannya Organisasi itu juga Mengembangkan Sekarang kan kita lihat Di Surabaya Lihat Kaos ini Dihajar Lihat kaos ini Dihajar Itu udah gak aman Ini Ini bukan untuk Siapa-siapa lor Ingat ya Tapi Saya cuma Mengingatkan Tolong lor Mari kita Kuyuk-kuyuk Seperti dulu Jangan sampai Perpecahan ini Terus menerus Tapi Saya melihat Sisi positifnya Pihak dari Yang bersangkutan Pak Garnosa Melaporkan ke Pengadilan Itu lebih mantap lor Kita negara hukum Wajib Untuk Mengadu ke Pengadilan Bagus Sangat Saya salut sekali Tapi lor Ingat Jangan pernah Menyalahkan Atau menghina Nama organisasi Baik organisasi Manapun Organisasi Di agama pun NU Muhammadiyah Dan lain-lainnya Jangan lor Kalau kita saling benci Kita gak bakalan Kuat lor Ibaratkan Pasti Mas lor Mbak lor Pasti tahu Kalau lidi itu Disatukan Meskipun Ditebas Emang ada yang patah Tapi pasti Ada sisanya Yang sisanya Itulah Yang benar-benar Menjalani Kewargaannya Tetap Jaga solidaritas Kita Saling membantu Itu Sebenarnya Tujuan dari Organisasi Kita lor Saya tidak Menyebut nama Organisasi Saya Saya gak Menyebut nama Organisasi Lain Tapi yang Saya sebut Organisasi Kita Semua Tolong Komen Di bawah Tolong Kalau ada Kata saya Yang salah Pasti Ada salahnya Tolong Dibenarkan Jangan Tambah Ricuh Jangan Dicela Tapi Dibenarkan Sungguhnya Manusia Yang Berguna Itu adalah Manusia Yang berguna Bagi orang lain Kalau kita Melihat Sebuah Kesalahan Jangan Takut Takut Untuk Menegur Jangan Takut Takut Untuk Membenarkan Jangan Dihina Kalau Dihina Makin Besar Masalah Yang Yang Rusak Apa Nanti Organisasi Yang Melakuin Kebodohan Siapa Kita Dia Mereka Oke Lur Mungkin Itu Aja Dari Saya Maaf Atas Segala Kesilapan Atau Kata Yang Salah Dari Saya Mohon Dimaafkan Saya Juga Buat Video Ini Bukan Untuk Mencelah Atau Menghina Organisasi Manapun Tapi Niat Dari Video Ini Untuk Lebih Kita Lebih Mengingat Kembali Tujuan Dari Organisasi Kita Pasti Tujuan Dari Organisasi Kita Itu Adalah Hal Yang Baik Lur Itu Dari Tujuan Video Ini Bukan Tentang Kebencian Atau Gimana Saya Tidak Menyebutkan Nama Organisasi Manapun Saya Tidak Mencelah Nama Organisasi Manapun Saya Tidak Mengkritik Nama Organisasi Manapun Tapi Saya Itu Lebih Mengajak Dulur Untuk Bersatu Kembali Oke Bagarnosa Esatrate Damai Itu Harapan Kita Harus Menjadi Titik Terang Dari Permasalahan Ini Jangan Sampai Balas Dendam Kembali Balas Dendam Kembali Balas Dendam Kembali Kalau Begitu Kalau Kita Balas Dendam Terus Banyak Lur Yang Bakalan Jadi Korban Lebih Baik Langsung Ajak Kepengadilan Yang Salah Langsung Ditu Kepenjara Itu Lur Kalau Kita Saling Bunuh Saling Bunuh Ingat Yang Punya Anak Ingat Yang Punya Istri Ingat Alhamdulillah Kalau Dilombok Semua Aman Saya Doakan Yang Bagian Jawa Sana Bagian Surabaya Dan Lain Lain Sana Semoga Kuyuh Rukun Seperti Dahulu Kala Harapan Kita Bersama Pasti Bukan Sebuah Percahan Lur Harapan Kita Bersama Itu Untuk Lebih Memajukan Nama Baik Organisasi Kita Mengharumkan Nama Baik Organisasi Kita Itu Yang Diajarkan Oleh Mas Pati Saya Itu Yang Diajar Oleh Mas Pati Sampean Ini Saya Mengatakan Bukan Dari Organisasi Manapun Dari Mas Pati Sampean Baik Dari Winowo PN IKS Atau Setia Hati Dan Lain Lain Ya Ingat Luar Pesan Mas Pati Kita Itu Ya Mungkin Itu Saja Dari Saya Mas Faisal Terima Kasih Atas Kesempatannya Terima Kasih Sudah Mengkli Video Ini Jangan Lupa Buat Dulur Dulur Ku Dulur Dulur Pencak Silat Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Di Bawah Ini Tulisan Yang Merah Subscribe Jangan Lupa Juga Notifikasi Lonceng Karena Dengan Begitu Saya Lebih Semangat Untuk Membuat Konten Konten Yang Positif Dan Berfaedah Tetunya Oke Lur Mungkin Itu Dari Saya Mas Faisal Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Persaudaraan Salam Pencaksilat